Intro Kali ini saya akan jelaskan tentang penggunaan was dan were ya dalam kalimat simple past Nah, apa itu kalimat simple past? Nah disini kalimat simple past memiliki arti bahwa Suatu kejadian ya, suatu kejadian atau peristiwa itu yang sudah terjadi di masa lampau Artinya ini sudah lewat ya Ini masa yang sudah lewat Nah sedangkan, sebelum kita lanjut ke penggunaan was dan were Terlebih dahulu mari kita cek ya Dari mana sih was dan were itu berasal sebenarnya Was dan were ini berasal dari to be, is, am, dan are Nah disini hanya saja beda penggunaannya ya Kalau is dan are, is, am, dan are ini adalah digunakan pada kalimat present Kalimat present ini adalah lawannya si simple past itu Artinya kita menggunakannya untuk kejadian saat ini Is, am, dan are ini Kata bantu di kalimat present Contohnya, I am at home now Artinya sekarang saya berada di rumah gitu ya Itu contohnya Kalau saya menggunakan to be ini di kalimat simple past, di present Nah sedangkan sekarang kita lanjut ya Was ini berasal dari is dan am Oke Was ya Is, am ini berubah menjadi was Sedangkan were-nya Were ini berasal dari Are Oke Are yang dalam bentuk presentnya ini Kalau diubah ke bentuk past Ini akan berubah menjadi were ya Oke Ini adalah present dan ini adalah pastnya Sekarang kita akan lebih membahas was dan were ya Bukan is, am, are-nya Oke So lanjut sekarang ya Was dan were ini adalah Kata bantu yang digunakan pada kalimat past Was dan were ini memiliki pasangan yang berbeda-beda guys Nah Kita ada tujuh subjek dalam bahasa Inggris ya Saya sudah bagi ini Disini ada I Ada He Ada Si It You They Dan We I itu artinya I artinya saya atau aku ya He Artinya dia laki-laki Si artinya dia perempuan Dan It Ini adalah artinya Dia untuk Benda Binatang Cuaca bisa juga ya Pokoknya selain orang ya Selain manusia ini Kita menggunakan It Nah sedangkan You artinya kamu atau kalian They artinya mereka Oke Dan We artinya kita atau kami Nah disini perbedaannya adalah Was ini Digunakan untuk I He Si Dan It So was ini memiliki empat subjek ya Kalian harus menggunakan subjek ini nantinya Kalau misal Kalian menggunakan was Ya Keempat subjek ini diikuti dengan was nantinya I was He was Si was It was Oke Dan yang kedua Kita ada Were Were-nya ini digunakan untuk subjek You They Dan We Ya Disini beda ya Kalian tidak bisa menggunakan was ini untuk you You was They was We was Tidak seperti itu ya Melainkan disini kalian menggunakan was ini hanya untuk keempat subjek ini Untuk I Untuk He Si Dan It Sedangkan were-nya ini digunakan untuk Subjek You They Dan We Oke Paham ya Sampai disana ya Oke sekarang kita lanjut nih Bagaimana kalau kita membuat kalimat dengan Was ya Nah was Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya Didahului oleh subjek I He Si dan It Contoh kalimatnya adalah I was there Saya Pernah Berada disana Oke Kemudian He was there Dia pernah Berada disana Dia laki-laki ya She was there Dia Perempuan Pernah Disana Atau berada disana It was there Dia Ini untuk benda Pernah disana Clear ya Oke Kemudian Dere-nya ini adalah Bukan kata kerja Dere ini adalah Kata keterangan tempat ya Disana gitu Secara tidak langsung Dalam bahasa inggris Kalau kita menggunakan was itu Artinya Kejadiannya ini sudah lewat ya Kejadiannya ini sudah lewat I was there Itu Saya pernah Berada disana Atau saya pernah kesana Ini Memiliki arti bahwa Sekarang saya tidak disana lagi Oke Kalau semisal Kalian menggunakan I am there Berarti sekarang kalian disana Sekarang disini Kalian menggunakan was Yang memiliki arti Sudah Ya Sudah Berada disana I was there Saya sudah berada disana Entah kapan gitu ya I was there Last one hour Saya pernah Berada disana Sejam yang lalu He was there One year ago Dia Berada disana Dua tahun yang lalu She was there She was there yesterday Dia Berada disana Kemarin It was there before Itu berada Itu pernah berada disana Oke Itu dia benda Pernah berada disana sebelumnya Sekarang sudah tidak lagi Oke Nah sekarang untuk word Wordnya ini digunakan Pada subject you They Dan we You were Here They were here We were here Kamu Pernah Disini They were here They were here Mereka pernah Berada disini We were here Kita pernah berada disini Nah Sama ya Sama dengan was yang tadi Ini digunakan pada bentuk past Sama ya dua-duanya Cuman disini Kalian bedakan subjectnya ya You were They were We were Bisa juga kalian menggunakan contoh lain ya Tidak harus seperti ini sih Tidak harus there Atau here Tidak harus there Atau here Tapi kalian juga bisa menggunakannya You were at home Yesterday They were with me One day ago Seperti itu ya They were with me One day ago Kemudian We were At home Together Artinya disini Sudah gak lagi gitu Kalau sekarang kita sudah Tidak ada lagi Sudah tidak disitu lagi You were Itu sudah Sudah lampau ya You were there Kalian tidak bisa menggunakan You You are there yesterday Tidak seperti itu Atau you Kalian tidak bisa menggunakan You are here yesterday You are here one hour ago Tidak bisa seperti itu Intinya kalau itu kejadiannya sudah lewat Maka gunakanlah Was dan were ini Nah sedangkan Kalau kalian misal menerangkan kejadian yang Masih kalian lakukan saat ini Atau masih berlangsung So gunakanlah To be Is Am Dan are ini Kata bantu yang ini ya Untuk presentnya Sedangkan ini adalah Kata bantu dalam bentuk past Oke Paham ya kira-kira penggunaannya Ya Intinya kalau kalian menggunakan Subject I He Si Dan it gunakanlah was Kalau kalian menggunakan you They Dan we Gunakanlah Were Oke Semisal kalau kalian ingin mengubahnya ke dalam kalimat negatif Kalian hanya menambahkan not di belakang ini ya Kalian tinggal menambahkan not di belakang wasnya So semuanya ditambahkan dengan not ya Oke Nah bagaimana dengan kalimat tanya sekarang ya Nah kalau kalian ingin membuat kalimat tanya Wasnya ini harus berada di depan subject Wasnya ini berada di depan I He See It Ini ya Was I There Was he there before Was he there before Was it there before Apakah itu berada di sana sebelumnya gitu Kalau untuk it Apakah saya berada di sana Apakah dia pernah berada di sana So artinya seperti itu Sama dengan word ya Ini ditaruh di depan subject Kemudian kita tambahkan tanah tanya di belakangnya Oke Kita tinggal mengubah posisi was dan word itu Kalau kita ingin membuat kalimat tanya Ya Nah Ini adalah penggunaan was dan word pada kalimat berita ya Pada kalimat aktif So sekarang bagaimana penggunaan was dan word ini pada kalimat pasif Oke So kita lanjut ya Penggunaan was dan word dalam kalimat pasif ini adalah berada di belakang subjectnya ya Nah hanya saja disini setelah was dan word ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga Oke Nah sekarang disini kalian menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya Karena ini adalah kalimat pasif Contohnya seperti apa Contohnya ya I was told by him Oke kita menggunakan I ya I was told Ini adalah told ya I was told by Him Saya sudah diberitahu oleh dia I was told by him Kalian tidak menggunakan I am told by him atau I told by him No Tapi kalian menggunakan I was told by him To stop smoking maybe ya Saya sudah Saya sudah dikasih tahu oleh dia untuk berhenti merokok I was told by him To stop smoking Oke Sama ya He was told by his friend Atau apa He was told by his friend Kalian mengubah ini saja sih By-nya ini Diikuti oleh nama orang juga Ya He was told by his friend She was told by her friend It was taken Nah kalau ini saya menggunakan yang beda ya Karena ini benda ya Kita menggunakan subjek Sorry kita menggunakan kata kerja Bentuk ketiga ini taken ya Bentuk pertamanya adalah take Mengambil artinya Nah sedangkan kalau disini It was taken by him Itu sudah mungkin benda apa gitu ya Mungkin buku ya Buku itu sudah diambil oleh dia It was taken Ini memiliki arti di Kata kerja yang diubah ke dalam bentuk ketiga ya Kata kerja yang diubah ke bentuk ketiga Pada kalimat pasif itu memiliki arti di Oke Tadinya ada take Ini berasal dari take ya Take ini mengambil artinya Sedangkan kalau kita ubah ke bentuk ketiga Taken Dan didahului oleh was atau were ini Maka itu akan memiliki arti diambil ya Bukan mengambil lagi Tapi diambil Oke So Sekarang kita lanjut Disini It was taken by him Artinya adalah Itu sudah diambil oleh dia Atau buku atau benda apalah gitu ya Terserah Yang jelas disini adalah Kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga Oke Paham ya untuk was ya I was Kalau intinya Intinya kalau keempat subjek ini Ya Kalau kalian menggunakan keempat subjek ini Gunakanlah was Sedangkan untuk subjek yang lainnya Yang tiga ini Kita ada tujuh subjek ya You ini digunakan untuk You ini diikuti oleh were Dan sama diikuti oleh kata kerja Oke You were called by him Call Kita menggunakan call ya Call bentuk ketiga Called Ini bentuk pertamanya adalah call Yang artinya memanggil ya Sedangkan disini kita menggunakan call Yang ada ed-nya Karena ini adalah bentuk ketiga You were called by By him Atau by your mom They were called by Their parents Mereka dipanggil oleh orang tua mereka We were called By our parents Kita dipanggil Kita dipanggil oleh orang tua kita Oke Kalian bisa menggunakan kata kerja apa saja disini Asalkan itu adalah kata kerja bentuk ketiga Karena disini formulanya adalah Subjek ditambah was Dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga Untuk kalimat simple past Pasif itu sendiri Oke So formulanya ya Subjek Plus was Atau were Nanti terserah Kalian menggunakan subjek yang mana Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga Ini adalah formula kalimat pasif dalam Bentuk simple past Atau dalam bentuk lampau Oke Kalian tidak akan menggunakan I am told by him He is told by him Yesterday Bukan seperti itu Tapi kalian menggunakan Was than were disini Oke Contoh yang lain ya Misal kalian ditanya Dimana sih bukunya kok gak ada gitu Where is the book that I saw yesterday Dimana buku yang kemarin saya lihat gitu So kalian ingin menjelaskannya sekarang Bukunya sudah diambil oleh kakak saya The book was taken by my brother Atau by my sister Disana kalian tidak menggunakan My brother take the book No Oke Kalian menggunakan My book was taken by my sister Karena disini my book itu termasuk it ya My book was taken by my sister Atau my brother It's up to you Oke Nah Sekali lagi saya tekankan ya Was than were ini adalah digunakan pada kalimat simple past Oke Was than were ini memiliki arti lampau ya Sudah gitu artinya Beda sekali dengan is, am, dan are Ini adalah to be yang diubah ke bentuk lampau Was than were Ya Ini adalah penggunaan was than were di kalimat simple past Oke Kalian jangan mix lagi ntar ya Jangan campur penggunaannya ya Jangan tukar So kurang lebih itu adalah penjelasannya Dan pada episode selanjutnya Kita akan bahas tentang was than were yang digunakan pada kalimat past continuous ya Jadi banyak ya versinya was than were ini Oke Itu saja untuk kali ini semoga videonya bermanfaat guys Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe Kalian subscribe dari sekarang juga Agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bukan Sarjana Karena disini tentunya saya akan bahas tentang tips-tips dalam belajar bahasa Inggris ya Topik-topik grammar yang sering kita gunakan pada bahasa Inggris Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam bukan Sarjana Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax